Setelah terus menyerang kota Mariupol sejak invasi dimulai pada Februari lalu, kini Rusia mengklaim telah menguasai kota tersebut. Rusia mengklaim telah menguasai secara penuh kota Mariupol yang berada di sebelah selatan Ukraina tersebut. Pasca gempuran tiada henti, kota Mariupol kini tampak seperti kota mati. Dikutip dari Tribunews.com, Kamis 14 April 2022, pasukan Rusia tampak membagikan makanan kepada warga yang masih terjebak di Mariupol. Setelah menjadi target selama lebih dari satu bulan dan digempur serangan terus-menerus, kini Mariupol tampak seperti kota mati. Nyaris tak ada bangunan yang masih berdiri kokoh di kota tersebut. Puing-puing bangunan terlihat berserakan hampir di seluruh kota. Selain itu, kendaraan tempur yang hancur juga tampak jelas di beberapa sudut kota. Dikabarkan sebelumnya, pasukan Rusia menyatakan terdapat lebih dari seribu marinir Ukraina yang bertahan di pelabuhan Mariupol. Rusia menyebut mereka menyerahkan diri dan memutuskan untuk mengakhiri perlawanan di kota itu. Mariupol menjadi kota besar pertama yang berhasil dikuasai oleh Rusia sejak invasi berlangsung. Terima kasih telah menonton! Rusia mengklaim bahwa lebih dari seribu tentara Ukraina menyerah di kota Mariupol, Ukraina. Tentara Ukraina tersebut termasuk 162 perwira dan 47 prajurit wanita menyerah di kota Mariupol. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Dikutip dari laman TASS, sebanyak 151 prajurit Ukraina yang terluka dari Brikade Infanteri Laut ke-36 menerima bantuan medis utama di tempat kejadian. Sebagian hasil dari operasi ofensif yang berhasil oleh pasukan Rusia dan unit milisi Republik Rakyat Donetsk, 1026 tentara Ukraina dari Brikade Infanteri Laut ke-36 secara sukarela meletakkan senjata merek dan menyerah di area pabrik logam Ilica di kota Mariupol. Kemudian semua dibawa ke rumah sakit kota Mariupol untuk mendapatkan perawatan medis.